Halo, pada hari ini kita akan pasang perdam, speker split dan juga head unit jadi upgrade ringan nih, kita pasang di mobil Mitsubishi Xpander nah untuk pada bagian pintu kita mau kasih lihat nih guys, sudah ada cover plastik dan sudah ada perdam busanya ini nanti kita ganti ya guys, dengan menggunakan perdam aluminium multi rubber pada bagian spekernya, ini masih sistemnya paper ya guys, dual cone, rangkanya juga plastik suaranya hanya bassnya doang yang keceng tweeternya ini ukurannya 1 inch dengan nama metal dome untuk pemasangan perdamnya, 2 layer pada layer pertama ini di bagian dalam dengan menggunakan perdam aluminium multi rubber mereknya adalah ground zero, untuk tebalnya 1,7mm setelah pemasangannya, kita finishing dengan menggunakan alat rolls dan untuk pemasangan perdam lapisan kedua, menggunakan perdam ground zero juga dan untuk kabel central lock asli bond mobil, kita lepas terlebih dahulu ya guys setelah itu kita pasang perdamnya, baru kita pasang kembali kabel OEMnya spekernya kita ganti dengan menggunakan Pioneer Hi-Res tipenya TSJ170C dengan ukuran mid-pass 6,5 inch dan untuk ukuran tweeternya adalah 1 inch untuk frekuensinya, mulai dari 30Hz sampai 58kHz spekernya ini adalah special edition yang didesain langsung dari Pioneer Jepang dan untuk expander sport asli bond mobil head unitnya masih seperti ini belum ada layar, kita ganti dengan Pioneer DMH-Z5350BT dengan fitur Apple CarPlay dan juga sudah bisa Android Auto bisa flux juga dan juga bisa mirroring melalui weblink ini adalah tampilan weblink dengan fitur weblink ini kita bisa mirroring untuk YouTube-nya dan juga YouTube musiknya guys dan begitu kita pilih YouTube, keluarnya seperti ini tampilan layarnya dengan layar ukuran 7 inch dan disini juga ada tombol restoran begitu kita pilih restoran, dia bisa keluar rekomendasi untuk restoran terdekat ataupun juga disini bisa kita lihat melalui Yelp dan apabila kita pilih menu musiknya tampilannya akan keluar seperti ini guys dan ini adalah tampilan menu apabila kita menggunakan Apple CarPlay dengan sistem colok kabel ya guys jadi untuk tipe ini belum wireless dan untuk operasionalnya sangat mudah digunakan oke sekarang kita akan tuning audionya dulu dengan memanfaatkan prosesor dari asli bond head unit Pioneer ini karena sudah lengkap, sudah ada 13 band graphic EQ dan rekomendasi graphic EQ-nya seperti ini guys lalu untuk time alignment-nya kita ukur secara manual posisi front right keempat titiknya seperti ini angka front left, front right, rear left, dan rear right dan ini kita tes untuk crossover-nya kita off-kan saja supaya bass-nya ini lebih kuat ya guys terima kasih telah menonton! nah sekarang kita coba lagi graphic EQ-nya kita mainkan lagi di frekuensi 200-nya turunin minus 1 lagi karena suara vokalnya terlalu dengung ya guys dan juga untuk crossover-nya kita akan coba slope ya guys kita main di 6dB aja front-nya 40Hz 6dB untuk rear-nya 100Hz 6dB nah sekarang kita dengar yuk hasil suaranya dan kalian bisa mencoba sendiri ya guys selamat mencoba! 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 selamat mencoba!